Intro Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya, Vera Indriani. Intro Komisi 10 DPR RI meminta badan ekonomi kreatif dan pemerintah daerah mendukung para pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya dalam pembinaan dan pelatihan agar produk-produk industri kreatif khas Nusa Tenggara Barat dapat meningkat kualitasnya dan dapat dipasarkan hingga kemanca negara. Ditemui usai melakukan rangkaian kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini Ketua Komisi 10 DPR RI Tengku Rifki Harsyah mengatakan para pelaku ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini, badan ekonomi kreatif terutama dalam hal pembinaan baik mengenai produksi, manajemen maupun pemasaran sehingga produk-produk khas Nusa Tenggara Barat semakin meningkat kualitasnya dan dapat dipasarkan hingga manca negara. Menurut Tengku Rifki, kesejahteraan para perajin yang memproduksi hasil karya khas daerah Nusa Tenggara Barat juga harus ditingkatkan. Tidak hanya pada market di dalam negeri tetapi juga market ke luar negeri karena kekhasannya. Harapan kita bahwa dukungan dari pemerintah daerah pemerintah pusat, khususnya badan ekonomi kreatif harus terus membina mereka sehingga value dari produk khas NTB ini bisa semakin meningkat. Tengku Rifki mengungkapkan, Komisi 10 DPR telah menyetujui rencana program kerja badan ekonomi kreatif dengan dukungan anggaran pada tahun 2017. Ia menambahkan perlu ada pendampingan terkait pembuatan patent terhadap produk-produk yang dihasilkan para pelaku ekonomi kreatif dalam negeri agar tidak diklaim oleh pihak asing. Program yang kita dukung, anggaran yang kita dukung adalah juga salah satunya untuk memberikan pendampingan terhadap pembuatan patent daripada pelaku ekonomi kreatif ini atau industri kreatif ini. Dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Arief Naka, TVR Parlemen melaporkan Menyusul masih rendahnya rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih berada di bawah 80 persen DPR RI mendesak PLN dan pemerintah untuk segera menyelesaikan proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak dan mengatasi masalah interkoneksi agar tidak terjadi lagi pemadaman listrik di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka rises masa persidangan keempat tahun sidang 2016-2017 ini Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah Ditemui usai meninjau pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Hadi Mulyadi menyayangkan tingginya frekuensi pemadaman di wilayah Kalimantan Tengah Ditengah melimpahnya sumber daya alam khususnya batu bara di kawasan tersebut Menurut Hadi, pemadaman yang terjadi di Kalimantan Tengah disebabkan oleh banyaknya proyek pembangkit yang mangkrak dan masalah-masalah interkoneksi yang belum terselesaikan Banyak transmisi yang belum bisa tersambungkan sehingga rasio elektrifikasi itu memang masih rendah Tapi kita berharap kerjasama antara peminta daerah, peminta provinsi maupun peminta kabupaten dan PLN agar persoalan elektrifikasi di Kalimantan Tengah khususnya dan Kalimantan secara umum bisa segera diselesaikan sesuai dengan target yang dicanakan oleh pemerintah Anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi mengingatkan pihak PLN untuk tidak membangun pembangkit dengan tujuan hanya untuk memenuhi kekurangan kapasitas listrik Pasalnya, walaupun PLN mengaku memiliki cadangan energi yang cukup besar di wilayah Kalimantan Tengah akibat tersambungnya beberapa pembangkit baru Permintaan akan listrik semakin lama akan meningkat Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta bayangkan, hanya punya kapasitas listrik saat sekarang ini hanya 60 ribu megawatt dengan konsumsi listrik per kapita sekitar 1.200 kilo kWh per kapita seperlimanya Malaysia saya katakan tadi tidak mungkin negeri besar ini menjadi negara maju menjadi negara industri kalau listriknya seperti sekarang Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Nanda Oktaviani, TVR Parlemen melaporkan Pimpinan DPR mendorong institusi penegak hukum mengedepankan asas keadilan dan keterbukaan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia DPR akan terus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh institusi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Kota Menado Sulawesi Utara guna menghadiri acara diskusi publik yang diselenggarakan keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KA Kami dengan tema kepemimpinan muda yang bersih dan anti korupsi Diskusi yang digelar di kantor Gubernur Sulawesi Utara ini dihadiri oleh Gubernur Oli Dondo Kambe dan Wakil Gubernur Steven Kundau serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta anggota Dewan Pengurus Keluarga Alumni Kami Sulawesi Utara Fahri Hamzah menegaskan DPR mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Institusi penegak hukum lainnya Fahri mengungkapkan pihaknya tidak pernah berniat untuk melemahkan institusi KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi Saya kira dengan semakin terbuka kita akan lebih baik dan saya kira ini juga prinsip dari kerja KPK kan semakin terbuka kan semakin baik kalau kita jujur ya kita akan baik saya kira kita buka saja, gak ada masalah kok gak ada yang bisa kita lakukan yang merugikan karena pada dasarnya cuma bisa tanya jawab untuk membuka apa yang menjadi pertanyaan masyarakat dan saya mengingatkan supaya para penyidik KPK jangan menggunakan ruang sidang untuk berpolitik lurus saja sebagai penegak hukum gak usah masuk ke wilayah pertengkaran politik nanti rusak KPK-nya Terkait hak angket yang digulirkan DPR baru-baru ini Fahri menilai hal tersebut justru bertujuan untuk membuktikan bahwa tidak ada hal yang disembunyikan oleh KPK terkait penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia Fahri menegaskan pengguliran hak angket oleh DPR RI bukan ditujukan untuk menghambat penanganan kasus korupsi yang tengah dilakukan oleh KPK Pengguliran hak angket ini menurut Fahri bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap institusi maupun lembaga negara yang menggunakan anggaran negara dan uang rakyat dalam melaksanakan tugasnya Ini kan bukan kasus per kasus Ini kepada cara kerja dan prosedur penggunaan kewenangan dan uang negara Itu saja soal kasus kita gak ikut-ikut Tapi yang kita ikut adalah bagaimana prosedur penggunaan kewenangan dan bagaimana prosedur penggunaan keuangan negara yang diberikan Karena anggaran KPK setiap tahun kan makin besar Saya kira tahun ini sekitar 1 triliun lebih sekarang dananya KPK Saya kira itu perlu kita mengerti juga bagaimana uang digunakan Dari Menado, Sulawesi Utara, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan Ya pemirsa demikian Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda